Selamat siang Romo Fikjen, para Romo, para suster, para tamu undangan dari Dekenat dan juga dari Lintas Agama, juga umat yang terkasih. Sungguh kita bersyukur pada hari ini kita dapat merayakan misa syukur ulang tahun gereja kita tercinta, gereja hati Santa Perawan Maria tak bernoda Tangerang. Dan semoga kita akan selalu bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan saat ini mari kita mau bersama-sama menyanyikan dengan penuh sukacita, happy birthday untuk gereja kita tercinta. Happy birthday to you 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 Silakan kepada umat dan Lintas Agama dapat ikut berdiri di... Happy birthday to you peers Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Mari kita potang kumpang ya loh mexo Portang tumpangnya, pelangkan robornya, portang tumpangnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Portang tumpangnya, portang tumpangnya, portang tumpangnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. PEMBICARA 1 Ok, ya, umat yang terkasih. Umat yang terkasih Paroki kita saat ini Sudah memasuki usia Ke 74 tahun Dan kita bersyukur Bahwa Tangerang Tangerang bersatu Dan terlihat saat ini Di antara kita Telah hadir Perwakilan dari lintas agama Buddha Yaitu Bapak Pandita Suhendri Dari agama Hindu Bapak Nyoman Subiksa Dari perwakilan agama Islam Kang Jajat Sudrajat Dari perwakilan Konghucu Bapak Mahi Hartono Dari perwakilan agama Kristen Pendeta Doni Kita bersyukur Dan Dan saat ini Romo kita Romo Tegu Akan mencampaikan sesuatu Silahkan Romo Terima kasih Atas teman-teman Lintas Iman Yang paling dekat saya Pendeta Doni Kang Jajat Pak Nyoman Dan teman-teman yang lain Yang bersama-sama kita Turut Merayakan syukur Atas ulang tahun gereja Pati Santa Pramariata Penuda Tangerang Ke 74 Visi gereja kita adalah Menjadi gereja Yang ramah Sukacita Dan memasyarakat Dan memasyarakat Dan memasyarakat Di kota Tangerang Saya Pernah mendapatkan sharing Dari teman-teman Lintas Iman ini Ada yang mau masuk Di gereja sini Dicurigai Itu Mengetes Mengenai Apa yang menjadi Visi kita Apakah Diaplikasikan Menjadi gereja Yang ramah Sukacita Dan memasyarakat Maka itu menjadi refleksi kita Untuk mewujudkan itu Dalam Hidup kita Di tengah Masyarakat Di kota Tangerang Maka saya Memohon Pak Pendeta Doni Pak Nyoman Dan juga Kang Cacat Dan Teman-teman yang lain Untuk menyampaikan Kesan-kesan Pesan-pesan Untuk gereja kita Dan kita semua Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya WD Tongtian Pertama-tama Kami Mewakili dari Umat Kristen Protestan Mengucapkan Terima kasih Untuk Waktu yang diberikan Buat kami Semua Toko Lintas Agama Untuk bisa hadir Dalam ucapan syukur Dari Paroki Kereja Santa Maria Ya Dan untuk Romo Teguh yang sudah Memfasilitasi Untuk kami bisa hadir Di tengah-tengah Umat Katolik Yang ada di Tangerang ini Suatu hal yang luar biasa Untuk kami boleh Ada di hadapan Umat Katolik Bersama-sama Lengkap dengan Lintas Agama Untuk kami boleh Berbagi juga Dan mendapatkan Bersuka cita Bersama-sama Di tengah-tengah Umat Yang pada siang hari ini Meraikan syukuran Dari Paroki Santa Maria Kami mengucapkan Selamat Dan kita berharap Terus kita menjalin Persatuan Kita terus menjalin Hubungan Keragaman Di antara Lintas Agama Khususnya di daerah Tangerang Dan di Banten ini Supaya kita terus Menembarkan Benih-benih Kasih Kristus Di tengah-tengah Tangerang ini Dan kita percaya Bahwa ketika Kasih itu Sudah bisa Masyarakat Maka Ada kedamaian Di Tangerang ini Di kota kita ini Dan Semoga juga Dengan Umat Katolik Khususnya Paroki dari Keraja Santa Maria Terus menjadi berkat Di tengah-tengah Masyarakat Apapun agamanya Apapun keyakinannya Kita terus menjadi berkat Sehingga Tangerang ini bisa menjadi berkat Diberkati oleh Tuhan Terima kasih Setelah lagi Selamat Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatul Salam Namo Buddhaya Wita Tungsian Dan Salam Sejahtera Untuk kita semua Saya disini Sangat berbahagia Sekali Di undang Bukan sebagai Apa namanya Pakar Hindu Bukan Saya hanya perwakilan Agama Hindu Ketika saya melihat disini Pemerintah sudah Boleh Tidak pakai masker Tapi di Gereja ini Masih tetap Memakai masker Udah gitu Mari kita tepuk tangan dulu semua Terima kasih Luar biasa Luar biasa Luar biasa Jadi Pertama Sesuai dengan undangan Saya mengucapkan selamat Ulang tahun Gereja Santa Maria Yang ke 74 Saya taunya Gereja Santa Maria Tapi lengkapnya Mungkin perlu waktu Dua hari Ngapalinnya Kedua Saya Punya Anak dua Dari istri pertama Yang kedua belum Dua-duanya sekolah Di Katolik Pertama Di TK SD SMP Di sini Sudah itu SMA Di Strada Dan sekarang Sudah dewasa Satu sudah Berkeluarga Sementara lagi Berkeluarga juga Jadi Jadi di rumah saya itu Kami berempat Istri saya Saya Sama anak saya itu Mengenal bagaimana Kristen itu sendiri Walaupun tidak banyak tahu Tapi dari Saya belajar dari anak saya Sehingga saya tahu bagaimana Perkembangan Kristen Hubungan Antara Manusia dengan manusia Manusia dengan lingkungan Manusia dengan Tuhan Terus ketika saya baca Apa namanya Dokumen Abu Dhabi Nah itulah Saya melihat Berdua Tokoh-tokoh dunia Berdua itu Bersepakat bahwa Kita ini bersaudara Tapi harus ditambah lagi Bersaudara dengan Persaudaraan Itulah Jadi ketika kita Bersaudara Memang semuanya bersaudara Tapi dengan persaudaraan itu Kamilah hadir disini Semua Perwakilan agama Dan tokoh Dan perwakilan segala macam Kami Tiap saat Kalau ada waktu Kami selalu bertemu Tidak secara formal Apa namanya Organisasi ini Tidak punya nama Tapi tetap Kalau ada Kesempatan dan Waktu Kita Berkomunikasi Kita akan ngumpul Dimana Bicaranya yang ringan-ringan Serta Yang penting Bagaimana Kita Sesuai dengan Kesepakat Abu Dhabi Mungkin Kang Jajat Mungkin Nanti akan Baca juga Saya dapat Di Di sana Di katedral Waktu itu Saya diundang katedral Ada buku Wah luar biasa Sesuai dengan Mungkin dah Yang disebut dengan Universal Kebenaran universal Suka Begitu kelihatannya Jadi Sekali lagi Saya mengucapkan Ulang tahun Gereja Santa Maria Semua Kita semua Ini benar-benar Bersudara Dan Ada persudaraan Dan Tadi saya dengar Juga ada Organisasi Salah satu Organisasi gereja ini Mulai Diangkat Mudah-mudahan Organisasi ini Membawa Sesuatu yang Luar biasa Kualitas Kualitas daripada Keagamaan Lebih meningkat Tapi Jadilah Jangan Bagaimana Pemimpin Tapi bagaimana Kita menjadi orang Yang dipimpin Dibalik coba Zaman dulu Kita Pemimpin harus Begini Begini Kita harus Yang dipimpin Itu harus seperti apa Sehingga Pemimpin itu Menjadi Percaya diri Barangkala itu Saya sampaikan Saya tutup dengan Para Mas Santi Om Santi 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 Om Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swasti Wastu Namo Budaya WD Tongtien Salam Kebajikan Dan Sejahtera Bagi kita Semua Yang Saya Hormati Saya Sayangi Saudara Saya Guru Saya Romo Teguh Kemudian Kang Mas Romo Surya Romo Ponco Juga ada Guru saya Tadi Romo Warno Dan juga Para Romo Para Imam Yang ada Di sini Juga Guru-guru Saya Dari Toko-toko Lintas Agama Juga Saudara-saudari Kami Umat Gereja Santa Maria Yang Kami Hormati Dan Kami Sayangi Usia 74 Kalau Dalam Tataran Manusia Itu Sudah Tidak Tidak Bisa Dibilang Remaja Dan Sudah Tidak Bisa Dibilang Tua Biasanya Kita Nyebutnya Sepuh Jadi Gereja Ini Usianya Sudah 74 Betul Biasanya Semakin Kita Sering Mendengar Ungkapan Bahwa Tua Itu Pasti Dewasa Itu Pilihan Betul Ya Maka Kadang-kadang Kita Sering Menyaksikan Orang Tua Seperti Anak Muda Tapi Ada Anak Muda Yang Seperti Orang Tua Nah Kemudian Filosofisnya Selama Gereja Ini Berdiri Nah Ini Sebelumnya Saya Mau Tanya Ini Kan Ulang Tahun Tidak Usah Tegang Ya Bapak Ibu Ya Saudara Saudar Gu Sekalian Tidak Ini Tidak Formal Adakah Diantara Saudara Saudar Gu Semua Bapak Ibu Semua Yang Mendapat Berkat Semenjak Gereja Ini Berdiri Sudah Ibadah Disini Selama 74 Tahun Ada Ada Dari Semenjak Gereja Ini Berdiri Kalau Ada Luar Biasa Harus Dipanggil Kedepan Ya Jadi Ada Ya Oh Pasti Ada Kita Doakan Ada Kita Doakan Kalau Ada Mudah Mudahan Senansia Sepanjang Umur Dan Sehat Walafiat Sehingga Bisa Ibadah Terus Di Gereja Ini Karena Itu Sebuah Berkat Tapi Yang Paling Penting Adalah Bahwa Apakah Selama 74 Tahun Gereja Ini Berdiri Selama Hampir 74 Tahun Saudara Sadariku Melakukan Ibadah Misa Di Gereja Ini Apakah Kemudian Mendapati Filosofis Iman Selama Berpuluh Tahun Beribadah Di Gereja Ini Kalau Hanya Datang Dari Rumah Ke Gereja Mungkin Itu Perkara Mudah Saya Hakul Yakin Semua Bisa Melakukannya Tapi Apakah Ketika Keluar Dari Gereja Ini Kemudian Semua Mampu Mengejawantahkan Iman Yang Penuh Kasih Mampu Ngejawantahkan Nilai Nilai Yang Didapat Dari Misa Dalam Ibadah Di Gereja Ini Nah Ini Butuh Kedewasaan Dan Kematangan Spiritual Jadi Kalau Kemudian Sama Seperti Halnya Mudah Datang Ke Masjid Mudah Datang Kepura Mudah Sekali Datang Kuyara Tapi Apakah Ketika Keluar Dari Masing Rumah Ibadah Itu Hatinya Diliputi Dengan Kasih Apakah Ketika Saudara Sadiriku Keluar Dari Gereja Ini Kemudian Memandang Semua Orang Apapun Sukunya Apapun Warna Kulitnya Apapun Yang ia Sembah Sebagai Satu Kesatuan Sebagai Saudara Sebagai Makhluk Yang Sama Sama Diciptakan Oleh Tuhan Nah Ini Yang Butuh Kedewasaan Oleh Karena Itu Kita Sering Kali Mendengar Kotbah Dari Para Imam Bahwa Iman Tanpa Kasih Itu Omong Kosong Dan Iman Tanpa Perbuatan Itu Apa Siah Siah Betul Jadi Kalau Misalnya Keluar Dari Sini Masih Melihat Mereka Yang Berbeda Keyakinan Masih Melihat Mereka Yang Berbeda Warna Kulit Suku Dan Lain Dengan Perasaan Yang Tidak Dengan Penuh Kasih Maka Berarti Belum Dewasa Nah Mudah Mudahan Tapi Saya Yakin Bahwa Semakin Tua Usia Gereja Ini Umatnya Pun Semakin Dewasa Secara Spiritual Umatnya Semakin Mengasihi Satu Sama Lain Semakin Memanusiakan Manusia Sehingga Nilai Nilai Kasih Yang Ada Di Dalam Ajaran Katolik Mengejauh Wantahkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Dan Satu Hal Yang Sering Saya Sampaikan Bahwa Kita Tidak Bisa Menyatukan Semua Manusia Dalam Satu Agama Tapi Kita Bisa Menyatukan Umat Beragama Apapun Untuk Menghadapi Problematika Kemanusiaan Yang Sama Jadi Mudah Mudahan Kami Turut Berbahagia Atas Bertambah Usianya Gereja Ini Kami Turut Senang Atas Terpilihnya Atau Terbentuknya Apa Itu Namanya DPH Apalagi Ini Ada Senior Saya Guru Saya Bang Ari Tihatelu Ini Pria Ambon Paling Manis Beliau Termasuk Generasi Muda Katolik Untuk Ayo Ayo Sama Sama Kita Dengan Umat Islam Hindu Buddha Konghucu Dan Sebagainya Jadi Harus Didukung Oleh Bapak Ibu Semua Terima Kasih Romo Para Romo Para Imam Saudara Saudariku Untuk Persaudaraannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Namo Budaya Om Swastiastu Witte Tongtien Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Pertama Kami Atas Nama Umat Buddha Khususnya Di Kota Tanggerang Menyampaikan Turut Berbahagia Atas Ulang Tahun Gereja Santa Maria Yang Ke 74 Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Ustad Jajat Bahwa Memang Usia Ke 74 Adalah Usia Yang Tidak Muda Lagi Namun Usia 74 Juga Patut Kita Syukuri Khususnya Kita Semua Sebagai Umat Dari Gereja Santa Maria Ibu Bapak Saudara Saudari Kami Umat Buddha Sangat Senang Sekali Dapat Berkunjung Ke Gereja Ini Gereja Yang Sangat Megah Gereja Yang Sangat Indah Dan Juga Gereja Yang Penuh Keharmonisan Sesuai Dengan Tadi Apa Yang Disampaikan Bahwa Tujuan Kita Adalah Kita Bisa Membuat Keramahan Kita Bisa Membuat Sukacita Dan Juga Kita Bisa Memasyarakatkan Umat Yang Dekat Dengan Masyarakat Ini Semua Harapan Kita Semua Bertambahnya Usia Gereja Yang Kita Miliki Gereja Kita Bersama Marilah Kita Membangun Membangun Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Kami Kami Semua Belum Ada Seminggu Ini Merayakan Satu Hari Raya Besar Yaitu Hari Raya Waisak Dimana Tema Yang kami Usung Adalah Moderasi Beragama Membangun Kedamaian Tema Ini Juga Menjadi Satu Kesatuan Bahwa Kami Yang Berada Disini Dengan Satu Harapan Memiliki Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Sama Seperti Umat Umat Yang Berkumpul Disini Menjadikan Kasih Sayang Menjadikan Cinta Kasih Sebagai Dasar Iman Kita Semua Semoga Dewan Pelayan Harian Yang Baru Dari Gereja Santa Maria Dapat Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Kita Semua Agar Kita Semua Penuh Dengan Keberkahan Sekali Lagi Kami Mengucapkan Selamat Semoga Semua Makhluk Berbahagia Salam Dalam Kebajikan Waite Tungtian Assalamualaikum Salam Om Swastiastu Namo Budaya Perkenalkan Saya Dari Matakin Agama Kong Hucu Semua Apa-apa Sudah Diucapkan Oleh Yang Lain Saya Juga Jadi Bingung Mengucapkan Apa Yang Pasti Saya Ucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Gereja Santa Maria Singkatannya Saya Sering Lewat Sini Karena Rumah Ibadah Saya Di Sana Kong Cubio Jadi Sering Lihat Ini Suatu Gereja Yang Megah Memang Dan Dengan Penuh Iman Umatnya Selalu Yang Hadir Banyak Itulah Suatu Keberkahan Dari Tuhan Sang Pencipta Dan Di Ulang Tahunnya Ini Juga Sekaligus Penggantian Ya Penggantian DPH DPH Dewan Paroki Saya Ucapkan Selamat Untuk Yang Terpilih Dan Itu Ajalah Yang Dapat Saya Ucapkan Semoga Kedepannya Kita Makin Bersatu Sebagai Bangsa Indonesia Untuk Menjalin Kerukunan Waite Tungtien Sancai Terima Kasih Terima Kasih Atas Segala Ketekunan Saudara-saudara Sekalian Untuk Bersama-sama Kita Merayakan Syukur 74 Tahun Gereja Dan Juga Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Yang Bersama-sama Mewakili Lintas Iman Untuk Bersama-sama Kita Saling Berbagi Kasih Seperti Yang Disampaikan Semua Saudara Tadi Pesannya Adalah Kita Semua Itu Memang Beragam Tetapi Kita Diajak Ditantang Untuk Bersahabat Satu Sama Lain Untuk Berbuat Kasih Di Dalam Kehidupan Tuhan Memberkati Terima Terima Kasih Romo Terima Kasih Bapak Ibu Semua Tama Undangan Saat Ini Akan Dilanjutkan Dengan Sesi Foto-foto Bersama Sedangkan Umat Dapat Meninggalkan Gereja Dengan Mengikuti Arahan Dari Tim Ramah Tama Terima Kasih Tuhan Memberkati Dari Dari